Hakim memberikan ponis bebas, apakah hakim nggak mempertimbangkan poin-poin gugatan atau punya keyakinan lain? Dan apa juga yang membuat hal seperti ini terjadi sebenarnya Prof? Gugatan JPU yang kurang kuat atau seperti apa di mata Prof. Turono? Iya, sebenarnya kan begini, kalau dilihat dari fakta hukumnya kan kasus ini kan sebenarnya kan kasus perbuatan pidananya ada. Ya, cuma memang dari awal ada hal yang mis yang berkaitan dengan dakwaan ya, dakwaan saya harus dibedakan antara tindak pidananya penganiaan yang penganiaan berat yang menyebabkan matinya si korban dengan tindak pidana pembunuhan. Ini kan sesuatu hal yang sangat berbeda, tapi fakta hukum bahwa si korban mengalami penganiaan berat itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah menurut saya dalam kasus itu. Yang kedua, kebetulan karena korbannya meninggal dunia memang di dalam KUHP itu ada pasal yang tepat gitu ya, pasal 354 ayat 2 KUHP. Oke, penganiaan berat yang menyebabkan atau mengalibatkan si korban itu meninggal dunia itu ancaman pidananya bisa 10 tahun maksimal gitu. Dan artinya dalam kasus itu saya memang lebih tepat diterapkan penganiaan berat yang menyebabkan si korban meninggal dunia. Ya, kalau tidak pidan pembunuhan kan agak berbeda nih. Tidak pembunuhan itu kan si pelakunya ini memang mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa si korban. Tapi dalam kasus ini saya melihat malah lebih tepat penganiaan berat yang menyebabkan si korban meninggal dunia gitu, itu dalam kasus ini gitu.